Intro Kalau sampai susah makan itu kan sering sakit biasanya Sudah biasa sakit Ya susah makan sih enggak pada waktu itu ya Cuman kan kadang-kadang ya hutangnya ini Makannya gampang, tinggal ngutang langsung makan Ya susah bayarnya mas Kalau kemudian kita bicara pada penghasilan yang tidak rutin Jumlahnya tidak cukup bahkan Kok ada yang mau ngutangin itu? Anu mungkin ketakutan ya Mungkin baru kita masuk dia membayangin mukanya bandeng itu sama kita Jadi dihutangin Ya kita ngutang tapi bayar mas Tapi mungkin ada juga yang belum sempat saya bayar Yakin? Kalau misalkan harus ditanggir sekarang Mestinya dibayar Uang 1 juta kopi Saya bayar Udah lupa, udah tua mas Udah tua, udah lupa Jadi gak apa-apa yang gak benar gitu Udah pikon kali ya Udah tua, udah gak laku dijual itu Coba mas, coba sini Saya ajak ngobrol sini Saya mau ajak makan Tapi Anda harus tanggung jawab Makan itu mesti bayar Siap Jangan sampai gak bayar Apalagi kemudian punya utang Coba Coba Buyoto cerita, betul ini mas Didi, mas Galo Baik, baik Baik, baik Baik, baik Baik, baik Luar biasa Ini betul saya dulu sering makan tempat ibu Kok gue ya tekan kini ngobrol Ngapain ketemu kowe 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 Mas Untung tukang utang Ya emang biasa mas Namanya orang dagang di kampung Kampungnya dimana Kampungnya di Palmerah Tanpa Bukuran kepadisan Terus saya kan Apa itu ada Halaman di depan tuh kali Tapi ditutup Terus ada kandang kambing Di situ Anak-anak pada ngobrol aja Di situ Ratusan anak-anak pengamen Mas di rumah saya itu Ayo mas Sambang yang punya rumah Ini tak tuntunnya Ini tuntun Tapi makanan juga boleh dimakan Tapi bayar ya Tapi Ngomongnya utang Jangan terlalu kumpli Ya enggak dong Lah kok nusul Silahkan duduk Bu Yato Ayo Ini galih Ini betul-betul luar biasa mas Kita tinggal di depan warung beliau Bawahnya ada kandang kambing Kita kos di atasnya Jadi kalau Ibu ini goreng Ibunya Yato ini Kita udah bau ngelilir Mesti tak utangi menek Utang lagi Utang lagi Tapi betul-betul sangat Walaupun ketemunya Udah gede-gede di Jakarta Kita kayak anaknya Kadang kalau tidur Kadang ngampar di Barungnya sampai Masih ada Sampai sekarang masih ada Masih ada Masih ada Masih jualan juga Sudah dibayar utangnya sama Mas Didi Mas Gali Mas Untungnya Oh semuanya enggak ada yang punya utang Mas Yakin disini bilang Enggak punya utang Jangan takut Utangku di MBN Piro Bagaimana kan enggak nyatet Mas Utang Enggak nyatet Enggak nyatet Enggak nyatet Jadi main makan gitu Ya iya Saya mau jadi orang Masa budu Mas Mbak Yato coba cerita Ketika dulu tukang amin Bikin berisi kampung enggak sebetulnya Nah cerita selesai nanti Namanya begitu kan Kampungnya masih sepi Mas Di sana ya biasa-biasa aja Sama-sama Tetangga juga Saling menghormatin RT-nya juga baik Asal bunyi wajan Teng-teng-teng-teng Mbak Makan Utang lagi Utang lagi Tapi ibu ini luar biasa Jujur aja Sebenarnya kita punya utang Cuma dia Oh jauh-jauh Ngomong Saya emang enggak tahu Mas Utangku Piro Gak tahu Mas saya Benar Saya sampai sekarang Tahunya namanya Ibunya Yoto Nama aslinya sama Tidak tahu Karena anaknya namanya Yoto Saya selalu memanggil Ibu Yoto Jenengku supiem Ayo-ayo jenengnya supiem Ya namanya orang Boya Lali kan Kebanyakan Eh ibu ini orang Jawa juga Jawa mas Ya loganya gini Masa orang Papua mas Enggak tadi saya pikir Udah kelamaan disini Jadi ngajangan Bukan orang Jawa Tapi kan ini banyak Dari Jawa gitu kan Mas ke Jakarta Ibu supiem Aku bariki Aku jemulih Jangan pulang dulu Terus Aku anak galih Punya rencana Aku arti itu kok ini lipstick Singmudian berhala Ya kita akan berikutnya Terima kasih.